Ingat ya Bu, Pak, akhlak beda dengan adab. Adab, sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan. Tapi akhlak, sikap moral yang dihasilkan dari proses ibadah. Jadi di luar bisa beradab, tapi belum tentu berakhlak. Ngantri, bisa. Disiplin, bisa. Jujur, iya. Karena dididik. Tapi saat yang bersamaan, masih selingkuh, masih mabuk, masih zina, masih melukai, itu faksa dan mungkat. Akhlak tidak. Akhlak hasil dari produk ibadah. Ketika ibadah dikerjakan dengan baik, maka keluarlah akhlak. Turunan dari kata akhlak, khalak. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَةِ إِلَّا لِعْبُدُونَ Karena itu kenapa Untan punya masjid, ada orang Islam sholat di situ. Keluar dari sholat, إِنَّ الصَّلَاتَ تَنْحَ عَنِ الْفَخْشَةِ Belumkah, dia punya akhlak. Maaf, maaf sekali, dikit saja. Faksa itu keburukan yang bersulmar dari syahmat. Pornografi, zina, kata-kata jorok, kotor, LGBT, itu faksa. Mungkar, keburukan yang bersulmar dari nafsu perut dan akal. Korupsi, penipuan, perampokan, tipu-tipu, hoax, cabelan. Itu mungkar namanya. Maka tidak boleh ada orang sholat mengajakan faksa dan mungkar.